Halo semua, balik lagi di video aku, Beya Bibi. Di video kali ini mungkin sedikit berbeda ya guys, karena aku mau mereview salah satu perlengkapan bayi untuk tidur, yaitu bantal anti peyang. Nah, video aku diperuntukkan untuk para orang tua, kususnya para mams, yang punya dede bayi, dia tuh bantalnya bisa dipakai dari umur 0-9 bulan. Dan yang belum subscribe, belum subscribe, comment, and like, oke? Untuk bantal anti peyang yang aku pilih untuk anakku, aku pilih dari Azruli. Keliatan gak sih? Azruli-nya kan? Keliatan gak sih? Isinya itu kulit kacang hijau asli 100% original. Aku gak sayang karena dia tuh kayak bunyi resep-resep begini guys. Menurutku bantal anti peyang itu sangat penting ya, untuk pembentukan kepala baby, biar gula sempurna. Makanya produk yang paling aku penting itu yaitu bantal untuk anakku. Untuk manfaatnya bantal anti peyang dari Azruli ini, yang pertama itu partikel dalamnya itu kan kulit kacang hijau. Jadi, setiap pergerakan kepala bayi, kulit kacang hijau ini akan memijat secara lembut, dan menghasilkan kepala bayi itu bulat sempurna. Terus juga membantu pertumbuhan rambut bayi supaya sehat, untuk menghindari kebotakan. Dan anak aku juga minyak banget tidur pakai bantal ini ya. Para mas, jangan khawatir, karena bantal Azruli ini warnanya itu benar-benar sudah banyak ya. Di sini aku pilih warna ungu. Bahannya itu halus, lembut, jadi gak bikin gatel atau merah di pipi, kan biasanya bayi itu tidur miring, nah suka kena pipi ini, bahannya itu lembut banget. Jadi, walaupun harganya ekonomis, bantal ini tuh bagus banget. Kan biasanya banyak tuh bantal anti peyang, yang harganya juga lumayan mahal, tapi menurutku dengan harga Rp 100 ribuan, dengan manfaat yang bagus ini, ini tuh wajib banget dipunya sama ibu-ibu, ya apalagi yang baru lahiran dan bingung mau cari bantal untuk baby-nya. Untuk perawatannya mudah banget ya, mams, ini memudahkan kita semua, karena tidak perlu dicuci dengan mesin cuci, bantal ini digulas dengan lembut aja, biasa gitu, pakai air, gak usah diguling di mesin cuci, udah bersih lagi, tinggal dijemur, itu jadi efektif ya. Dan untuk pakai bantal ini kan biasanya dalamnya itu suka bergeser-geser ya tuh, kulit kecemajil itu bergeser-geser, makanya kalau mau dipakai, aku biasanya diratain dulu, rata semua, karena kan Nadia suka ada yang menjumpal gitu. Nah, biar rata dulu, kalau mau dipakai, terus bagian tengahnya itu rada di tekan, untuk kepala bayi kita tidur. Nah, itu bikin bayiku nyaman kalau tidur ya. Jadi, pakai bantal anti-peyang itu gak perlu mahal, menurut aku, yang harganya ekonomis aja, bisa memberikan manfaat yang sebagus ini. Nah, babyku itu, udah umur 8 bulan juga tetap pakai bantal ini, karena, bantal azurul ini, tetap bisa dipakai dari 0 sampai 9 bulan, yang itu udah aku sebutin. Untuk warna-warna bantalnya juga aku suka banget ya, karena pilihannya tuh banyak, ada abu-abu, ada biru, terus ada merah, jadi, sesuai kesukaan warna kita aja, karena disini, warna umurnya itu bagus banget, tidak pucat gitu, biasanya kan produk itu, suka beda ya, sama foto, dan aslinya naik. Untuk para mams yang mau juga bantal azuruli baby pillow ini, kalian bisa buka sopi, aku cek di link description box aku, kalian bisa klik aja langsung, itu udah tokonya original, karena menurutku, bantal itu penting banget ya guys, untuk pembentukan kepala bayi. Bantal ini dari opsi mams, jadi udah banyak banget yang beli, video aku mungkin segini dulu ya guys, semoga bermanfaat, untuk para ibu-ibu yang lagi cari produk bantal, untuk baby-nya, and see you next time,